Selamat datang di Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina. Halo, saya Nere, Perwira Regional Indonesia Timur. Hai, saya Ziggy. Bersama kami akan menyampaikan pentingnya keselamatan dan keberlanjutan di lingkungan operasional seluruh wilayah kerja Regional Indonesia Timur. Safe and Sustain. Safeguarding today, sustainable tomorrow. Kampanye Safe and Sustain bertujuan untuk membangun budaya keselamatan kerja yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan tagline Safeguarding Today, Sustainable Tomorrow, kami ingin mengajak seluruh perwira untuk bersama-sama menjaga keselamatan di semua aspek hari ini demi masa depan yang berkelanjutan. Faktor pertama yang penting untuk membangun budaya keselamatan generatif di mana keselamatan dan kesehatan kerja menjadi bagian dari setiap proses bisnis adalah leader atau pemimpin. Pemimpin baik di tingkat pembuat kebijakan, manajer, pimpinan di lapangan dan pimpinan unit lainnya diharapkan mempunyai sikap mengedepankan kemampuan mengelola resiko pekerjaan dan memandang pekerja sebagai bagian penyelesai masalah, bukan sumber masalah. Pimpinan di tingkat budaya keselamatan generatif ini akan Mendengarkan keluhan dengan empati sehingga perwira akan merasa dihargai dan didukung. Memberikan umpan balik yang positif untuk memotivasi tim agar terus meningkatkan kinerja. Menyediakan waktu untuk berdialog dengan tim sehingga pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan seluruh perwira. Memberikan bantuan atau coaching saat anggota dalam keadaan kesulitan untuk membangun keterampilan dan kepercayaan diri anggota tim. Memberikan pesan-pesan dan mengkomunikasikan aspek HSSE dalam interaksi aktivitas sehari-hari untuk memastikan bahwa keselamatan dan keberlanjutan menjadi nilai dari perusahaan. Mengedepankan proses pembelajaran dan mencari perbaikan yang berkelanjutan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih baik dan aman. Bereaksi secara positif pada saat tim kerja mengalami kegagalan menunjukkan bahwa pemimpin melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh dan yang tak kalah penting, mengubah budaya menyalahkan menjadi budaya perbaikan berkelanjutan sehingga setiap orang merasa aman untuk berkontribusi dan belajar dari kesalahan. Dengan menerapkan sikap tersebut, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Untuk membangun budaya keselamatan generatif, seorang pemimpin juga perlu menguasai konsep Human and Organisational Performance atau HOP. Pemahaman yang mendalam tentang HOP akan membantu meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Secara garis besar, ada 5 prinsip HOP yang harus dikuasai oleh setiap pemimpin. Prinsip pertama, kesalahan adalah bagian alami dari manusia dan kita harus menerima bahwa bahkan pekerja terbaik pun bisa melakukan kesalahan. Kedua, dengan memahami mode kinerja dan potensi jebakan kesalahan, kita dapat mengidentifikasi dan menjaga situasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan. Yang ketiga adalah, sistem dan nilai-nilai yang dipegang oleh perusahaan sangat berpengaruh terhadap tindakan dan keputusan individu dalam organisasi. Keempat, dorongan yang positif dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan serta rekan kerja dapat meningkatkan kinerja individu secara signifikan. Dan prinsip kelima, proses pembelajaran yang berkelanjutan dan upaya perbaikan terus-menerus adalah kunci untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan serta efisiensi kerja. Selalu pahami bahwa kesalahan bisa terjadi pada siapa saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan terus memperbaiki diri. Dan ingat bahwa budaya keselamatan kerja dimulai dari pemimpin. Kami mengajak seluruh perwira regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina untuk bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan serta human and organizational performance dalam setiap aktivitas kita. Mari kita jaga keselamatan hari ini untuk masa depan yang berkelanjutan. Safeguarding today, sustainable tomorrow. Sampai di sini pesan dari Nere dan Ziggy. Jangan lupa untuk selalu, Safeguarding today, sustainable tomorrow. Stay safe and sustain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.